Intro Hai guys semuanya, thank you Udah balik lagi nonton di channel kita Dan juga untuk tau lebih banyak lagi tentang gadget-gadget yang mau kita review ya Dan mungkin nanti bakal banyak video lagi yang lebih bervariasi Nah hari ini kita mau unboxing dan review Xiaomi Mijia 1C Ini artisannya 1C Ini Xiaomi punya Ini bisa topel, bisa vakum Lumayan lengkap Dan harganya ini kita beli di e-commerce itu Sekitar 3,5an Sampai 4 juta bervariasi Kalau kalian melihat di e-commerce Tinggal pilih yang liftnya bagus dan harganya paling murah aja Nah ini kita bakal buka Kenapa kita pilih ini? Karena ini salah satu yang paling murah untuk robot vakum yang bisa tepel juga Nah kalau yang harganya lebih mahal banyak Dan pastinya ya mungkin lebih bagus Tapi untuk yang cukup dengan kondisi rumah Atau apartment yang kalian punya Untuk entry level kayaknya ini udah oke banget Coba ya Coba buka Ini manual buatnya Semuanya dalam bahasa Mandarin Jadi kalau gak bisa paca Mandarin ya Kita lihat gambarnya aja Kira-kira lah ya Ini mesinnya Ini charging docknya Ini dong benar-benar besar kabel ya Ini robotnya Robot vakumnya Rodanya ini bisa naik turun Jadi kalau ada karpet gitu kayaknya bisa naik Jadi kalau ada karpet gitu kayaknya bisa naik Ini buat ngepel Obviously Ini kainnya Cuma dikasih satu Kayaknya gak dikasih lagi Ini sayang banget Kalau udah kotor kita harus munggu sampai kering Dan kalau rusak Ini harus beli lagi Oke jadi kita cabut-cabutin dulu ya semuanya Ini Dustbin-nya Yang ini cukup besar Jadi pertama-tama kalian harus scan Jadi kalian download app mehome ini Kalian download app mehome Setelah kalian buka mehome-nya kan Basically kalian tinggal ikuti instruksi cara add device ya Setelah itu Ada pilihan scan Oke bisa scan Kita scan QR code di instruction manualnya Jadi kalau kalian buka di halaman 6 itu ada QR codenya Tinggal di scan Setelah kalian scan Nanti akan keluar Instruksi dalam bentuk bahasa inggris Ini disini ditulis bahwa kalian harus reset dulu Wih Cara resetnya itu pencet Dua tombol Home dan power button-nya ya Persamaan Setelah itu kalian akan masuk ke wifi networknya Setelah itu kalian bisa connect ke vacuum ya Ini ada tulisannya Dream Vacuum Setelah beres Setelah beres Connect ke aplikasinya Ini dia bakal minta Untuk update ke new firmware New firmware ini yang bakal Bikin Robot ini berubah Bahasa Oke Jadi disini ditulis kalau gak sambil di Cas Kalau kita akan nempel ini Kayaknya dia gak bakal bisa Update ke new firmware ini Make sure Kalau ini saya bisa di cas Nah maaf kuat suara Let's try again Okay Okay Let's update I'm starting to clean up Okay jadi Clean up call Jadi setelah pengguna update Kalian bisa ganti Bahasanya itu di app-nya Jadi sebelahnya cuma dua Mandarin atau Inggris Setelah itu Setelah kalian ganti Otomatis dia bakal langsung Langsung dulu di bahasa Inggris Di bahasa langsung bahasa Inggris Ini udah Ini udah lumayan Udah full function I think Kita bakal trial Untuk Mopping dan Vacuum Okay we gonna test The kitchen first I'm starting to clean up I'm starting to clean up Okay guys Jadi ini setelah dia Bersih-bersih ini Dia baru selesai mapping Nah jadi Untuk setiap ruangan Yang kalian mau masuk Mapping-nya Ini kalian harus bersihin dulu Minimum sekali Semakin banyak kalian Bersihin Melakukan schedule cleaning gitu Nanti map-nya bakal makin perfect Itu kalo based on Manual book-nya ya Nah jadi disini App-nya kalian bisa Bisa klik Untuk charging Untuk Mulai Bersih-bersih Disini semua app-nya ini Kalian bisa Ngatur lah semuanya Jadi untuk memudahkan Dan semuanya dalam bahasa Inggris Jadi kita bakal cek Ya Kita tahan button power-nya 3-4 detik Nanti ya Masih Kita mau lihat Seberapa kotor Wow Ini cuman Kurang lebih berapa ya 10 menitan Karena ruangannya cukup kecil Kitchen-nya Ini udah Kotor banget Dan Gue merasa bersih banget ini Karena ada Fitur mopping-nya Kita bakal lihat Dubunya ya Nah ini debunya Kotorannya Kalo kalian bisa lihat Ini lumayan kotor Padahal perasaan baru kemaren Baru dipel juga Ini bisa ada keong men Wow Kalian bisa lihat Ternyata keong ini tersedot juga Ini vakumnya Amazing Nah ini banyak rambut Dan kotoran-kotoran Dan ini Kalo gue baca dari manualnya Tadi gue google translate Kalian cuma perlu Vakum Bersih ini Setiap 3 hari Tapi karena gue Berasa jijik Mungkin gue bakal buang ini Habis ini Beberapa kendala Yang gue alamin Dalam Yang memfungsikan robot vakum Xiaomi micawansi ini Adalah Tuh Manualnya ini dalam bahasa Mandarin Jadi cukup repot Untuk gue translate semuanya Satu-satu Dan gue cari online Gak ada yang bahasa Inggrisnya Atau mungkin gue belum ketemu Tapi ada beberapa tips And trick saja Untuk Fungsi dari robot micawansi ini Kalian gak bisa pilih Mau vakum doang Atau Ngepel doang Nah jadi mereka Dia akan melakukan dua-duanya Jadi Tips dan tricknya Adalah Kalo kalian gak mau Pake Versi pelnya Kalian harus cabut Ini Cabut dan biarkan Itu robot muter-muter Dan salah satu tricknya Adalah Kalian Biarkan itu Mungkin vakum 2 kali Baru dipel Jadi bersih Kalo kalian masih kotor Dan langsung dipel Kemungkinan Gak bakal maksimal Itu satu Dan yang kedua Adalah Mungkin karena ini Harganya cuma 3 jutaan Tidak mungkin Dibandingkan dengan Robot vakum Yang harganya 8, 9, 10 juta Jadi pasti Secara fungsi dan teknologi juga jauh berbeda Tapi untuk Kemampuan si robot ini Cukup bagus Tadi banyak banget Debu dan Kotoran-kotoran Yang tidak Terpikirkan Kesedot juga Dan Kalo kalian Punya budget segitu Atau kalian punya budget lebih Tapi pengen coba Seperti apa sih Robot vakum itu Nah ini mungkin A good Product Yang boleh kalian beli Dan kalian coba Untuk di rumah kalian Oke Jadi kalo kalian Suka Boleh kalian beli Dan ini Tidak ada sponsor Karena gue pake Duit gue sendiri Dan Kalo kalian suka dengan Video ini Dan kalian mau gue Post-post video yang lainnya Boleh dong Klik like Subscribe Thank you guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax